Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Komisaris Utama Pertamina yang belum lama ini ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir Basuki Cahaya Purnama bersama dengan Dirut Pertamina Nike Widjawati untuk segera mengambil langkah-langkah strategis membenahi kinerja perseruan serta tata ulang kelola sektor energi. Ada beberapa poin yang diperintahkan Jokowi kepada Basuki Cahaya Purnama dan Nike Widjawati termasuk pembangunan kilang minyak, memerantas mafia migas, serta menurunkan impor. Jokowi juga memerintahkan peningkatan produksi minyak dan pengawalan program pengembangan serta penggunaan biodiesel. Itu urusan migas, urusan migas, urusan yang berkaitan dengan impor migas, urusan yang berkaitan dengan B20, B30. Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit transaksi beragam kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyangkupi itu. Yang kedua juga penggunaan B30 yang akan dimulai Januari awal juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita. Intinya dua itu. Ya itu ke situ larinya juga pembangunan kilang minyak. Ya lupa tadi. Pembangunan kilang minyak itu harus. Masa? Udah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak.